Yes, oke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda bersama Kanal Kong Melihat hidup dari sudut yang berbeda Hari ini Saya akan mengundang Atau sudah, beliau sudah hadir bersama kita Mbak Hati Mbak Hati ya Beliau ini Sangat produktif sekali Mengorganisasi penulis-penulis Dan menerbitkan banyak buku Dan saya beruntung Saya dimasukkan dalam sarang penyamun Sarang penyamun Saya Kan kalau ada novel Apa ya, novel bujangga baru itu Manita di sarang penyamun Saya pria di sarang penyamun Alhamdulillah Pagi ini Anda saya suri kuih kopi Kita akan ngobrol nanti saja lah Sebelum memulai aktivitas Bagaimana Saya melihat satu fenomena ya Oh ini Saya belum memberi kesempatan Pak Hati ini Untuk mencapai Selamat pagi 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 Mungkin sudah dengar namanya Belum pernah ketemu Jadi mungkin mereka sangat surprise itu Oh ini tuh yang menengah Kalau Mbak Adi sendiri memang sudah pernah Kesini ya, ke Jember ya Iya, 2013 Itulah Astaga Astaga Berapa tahun 8 tahun Ya Allah Oke Jadi Nanti Mbak Adi bisa cerita sedikit aja Sebetulnya Tembari sudah saya undang khusus Cuman kayaknya terlalu Apa ya Jadwalnya padat Bukan padat Dari yang lain dulu saya belah tanya Justru dengan Sudden death begini Kena Langsung begini Malah Kena Jadi Mbak Adi Tolong Teman-teman disuguhilah Proses singkat aja Supaya mereka sebelum berangkat Ngantor Punya inspirasi Di kantor itu Sambil mikir-mikir Saya mau nulis apa nih Gitu Silahkan Tadi Iya Kalau 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 Itu kan Sebenarnya tidak harus yang Sudah susah ya Sebenarnya Kehidupan sehari-hari itu Diferjai Di sebuah cerita Jadi Apa ya Harus Kalau Saya bilang Harus yang Sesuatu yang Wah Hal yang sederhana Bisa ditulis Kemudian Dibagikan ke Masyarakat Jadi tidak harus Sesuatu yang Wah Jadi kehidupan kita Sehari-hari Yang bisa dibagikan Yang memang Interatif Itu bisa jadi Sebuah cerita Yang menarik Asalkan Mau tulis Minimal itu Ya nanti Yang baca Anak cucu kita Oh dulu Perjuangan Orang tuanya Seperti ini Gitu kan Gak usulis Yang harus Kayak sastrawan Bahasanya Yang penting kan Mau Mulai nulis Aja Itu sudah Sebuah perjuangan Yang luar biasa Karena ngalahin Biasa kita kan Memang budaya kita Bertukur ya Yang ya Orang lebih suka Cerita Sampai mungkin Kayak seribu satu malam Ya ceritanya Panjang Bagaimana Kementasinya Gitu loh Jadi kalau Ini kan melatih kita Melatih otak Dan tangan kita Yuk kita tulis Lang-lang Harus juga pakai laptop Karena pertama kali Saya nulis juga Pakainya buku tulis Dan di kertas Yang mungkin Kertas Sisa Sayuran itu Jadi kita harus Menulis Masa harus Laptop nih Sekarang kan Orang juga Menulis Sudah pakai HP Ya Hapinya Sudah canggih Bisa dipakai Untuk Menulis Yang lebih Apa ya Sampai dikasih Gambar Dan segala Macemnya Gitu loh Jadi kita harus Menulis Yang sesuatu Karena perjalanan Dari rumah Ke kantor Atau Rumah Ke sawah Ya Kalau Rumah Terjadi Kempun Itu kan Banyak Hal Yang bisa Kita Temui Ketemu Orang Misalnya Pendagang Sayuran Ngobrol Apa Ketemu Apa Siapa Ketemu Pendagang Ini Ngobrol Ini Ketemu Siapa Tema Ketemu Nah Itu bisa juga Jadi sebuah cerita Gitu Cuman Jadi Tidak Harus Sesuatu Yang Begini Memudahkan Hal yang Nampaknya Sulit Itu Memang Tidak Mudah Membuat Seperti Ada Kata Gini Kalau Yang Menerangkan Profesor Hal Yang Sulit Jadi Mudah Tapi Kalau Yang Bukan Profesor Yang Mudah Jadi Sulit Jadi Sulit Iya Iya Memang Begitu Jadi Orang Orang Itu Kan Emang Mungkin Karena Kita Mudah Kita Jadi Sesuatu Yang Mudah Gitu Kan Kalau Saya Lihat Literasi Kita Itu Banyakan Budaya Tutur Banyakan Disampaikan Dengan Budaya Tulis Harusnya Dari SD Ya Sebelum Kita Digital Kita Sudah Lompat Sampai Seminar Itu Kita Lompat Enam Tahap Sekaligus Dunia Kita Begitu Cepetnya Gitu Meneriterasi Kita Itu Masih 0 Jadi Kalau Dimulai Dari SD Sudah Bisa Menyangkan Garisan Ya Banyak Anak SD Itu Baca Sekedar Baca Tidak Enggak Padahal Banyak 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 Bantunya Sebenarnya Gini Di tangannya Kanada HP Konser Ngomong Saja Direkam Nanti Diketik Sebenarnya Sampai Sampai Itu Dan Sekarang Sebenarnya Ada Aplikasinya Juga Yang Jadi Kita Ngomong Langsung Bisa Jadi Tulisan Itu Saya Beberapa Kali Pakai Ketika 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 Sudah Overload Saya Sudah Nggak Mau Lagi Nulis Bisa Dipakai Apa Namanya Aplikasi Itu Bantu Namanya Apa Aplikasinya Kalau kita Sibuk Itu Di WA Juga Ada WA Kita Buka Ada Tanda Mikrofon Itu Juga Tulis Suara Itu Tidak Bisa Jadi Tulisan Kalau Saya Kalau Pakai Baga Saber Kalau Pakai Spice Itu Enaknya Bisa Digantung Kalau Saya Pakai Premium Ya Dulu Masih Murah Awal Beli Itu Rp25.000 Dengar Member Saya Itu Aplikasi Yang Premium Yang Pakai Kita Pakai Yang Biasa Yang Perbayar Itu Sudah Mengpuni Jadi Kita Bisa Bicara Dengan Bahasa Karena Disitu Tulisannya Kan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Bahasa Dunia Karena Aplikasi Bahasa Arab Juga Enak Aja Saya Ngomong Bahasa Arab Langsung Kita Ubah Switch Language Kita Ubah Bahasanya Ke Bahasa Arab Jadi Tulisan Jadi Itu Yang Saya Tularkan Ke Orang Orang Bahwa Yang Nulis Tidak Harus Kita Ngerekam Ya Kalau Emang Supanya Ngerekam Merekam Karena Ada Menulis Rekaman Ya Ada Siapa Saya Lupa Ya Penulis Masuk Penulis Anak Bestseller Karena Waktu Itu Bandungan Kepada Anaknya Kemudian Ditulis Saya Lupa Filmnya Apa Ada Alasan Kita Tidak Bisa Menulis Tapi Memang Awalnya Itu Susah Banget Saya Berapa Kali Itu Kalau Lihat Tulisan Yang Awalnya Awal Itu Besi Loh Tulisan Saya Lihat Apakah Ada Perubahan Ya Ikut Berapa Kali Event Nulis Dengan Saya Bisanya Ada Tapi Ada Juga Yang Tidak Tetap Seperti Itu Kalau Yang Sudah Apa Ya Kadang Mana Apakah Sekelas Master Ya Saya Berapa Kali Membina Master Juga Master Pendidikan Jadi Kadang Saya Sedih Ini Master Pendidikan Sebuah Peruguran Tinggi Bagus Di Selain Itu Nulisannya Masya Allah Saya Sampai Saya Mau Perbaikinya Sampai Gimana Ya Ini Nyambung Tidak Ini Ini Gimana Loncat Loncat Jelas Padahal Master Ada Juga Doktor Juga Apakah Sebegitu Jelek Sebegitu Rendahnya Kualitas Pendidikan Kita Tapi Ya Lama Mending Agak Berbanding Dikit Dikit Ya Mungkin Sudah Seperti Apa Makanya Sebenarnya Literasi Itu Sudah Harus Mulai Dipekali Nulis Yang Hal Yang Sederhana Tidak Perlu Menulis Yang Sampai Berkeru Kening Gurunya Katanya Gini Kalau Nulis Misalnya Ya Ini Semuanya Berawal Dari Guru Sebetulnya Kalau Guru Itu Bisa Membuat Sesuatu Yang Mudah Yang Sulit Menjadi Mudah Itu Semuanya Akan Virus Nular Tetapi Tetapi Ketika Guru Sendiri Mengalami Kesulitan Karena Tidak Terlatih Tidak Kompeten Ya Bukan Malah Mulcah Malah Menjadi Susah Nah Lalu Dia Memakai Rumus 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 Begini 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 Akhirnya Mempersulit Nah Saya Kemarin Memang Aneh Jalan-jalan Sama Anak Dan Cicu Ya Ke Toko Buku Setelah Melihat Buku 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 Agama Itu Paling Gambarnya Kuba Sama Warnanya Ijo Itu Sudah Buku Agama Buku Agama Itu Kampilannya Keren Keren Banget Ada Yang Pop Ada Yang Belum Lagi Buku Buku Yang Gaul Gaul Itu Anak Anak Itu Jangankan Covernya Halaman Dalamnya Saja Sudah Penuh Gambar Bukunya Terelie Yang Bermuatan Kata Mutiara Itu Seluruh Halamannya Itu Sayang Kalau Colorful Itu Jadi Mungkin Dengan Jalan-jalan Ketokobuk Lihat Lihat Begitu Mendorong Anak Orang-orang Dewasa Juga Untuk Masa Saya Gak Berani Nyobakan Gitu Gitu Mungkin Pengalaman Jalan-jalan Harus Sering Diajak Apa Ya Kalau Perpustakaan Kita Sudah Sudah Ya Koleh Bukunya Cuma Memang Sosialisasi Dan Memang Saya Tidak Tahu Ada Beberapa Perpustakaan Ada Yang Bagus Tapi Ada Yang Memang Tidak Dikenal Masyarakat Sekitarnya Bukunya Setiap Tentukan Buku Baru Selalu Ada Dan Diberikan Ke Perpustakaan Dan Dana Itu Sebenarnya Ada Beberapa Kali Bahkan Sertifikasi Sertifikasi Penulis Harusnya Ditanggung Tapi Jauh Ini Kan Rata-rata Pada Mandiri Dari 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 Dulu itu suruh memilih sendiri saya serahkan petugas saya berikan kirimnya buku itu nyampe di rumah itu luar biasa jadi buku anak SD yang covernya tebel itu di sana enggak enggak aneh kalau di sini mahal sehingga bukunya ya kayak gitu ya kalau mahal malah kalau memang bagus ya tapi ya itulah iya bukunya unik kreatif bahkan ada buku yang ini untuk tracing itu gini itu anak-anak pemula yang mau beli tulis itu ada halaman dari Mika yang dia harus menjiplak dengan spidol jadi dia mengikuti pola yang ada di bawahnya kalau sudah selesai dihapus pakai apa hilang lagi nanti bisa ditulisi lagi sampai segitu Nah sekarang saya melihat seperti itu sudah menjadi bagian dari penerbitan anak-anak cuman dia mahal mungkin anak-anak di perdesaan tidak tertarik tidak tertarik membeli buku tapi kalau memang itu yang selama ini ya saya perhatikan satu tahun lebih ya kita sekolah online itu kan memang di desa akhirnya HP yang harusnya buat belajar tuh bukan buat belajar ya saya sedih disitunya gitu lho karena kan saya juga keponakan yang akhirnya main HP seharian sebenarnya kalau saya gemesnya gini kalau kalau saya kalau bisa itu ya kita ngeluarin dana sekian misalnya untuk beli pulsa Rp25.000 kalian minimal ya untuk bisnis telah untuk jualan apa jadikan tidak sia-sia ya untuk mengeluarkan atau belajar belajar apa gitu loh ya dibisa itu kan yang penting anak aku diem mereka belajar sendiri jadi orang-orang berikan apa ya kalau saya dulu kan kita ketemu yang ya kita belajar kemana-mana itu kan dulu harus memang harus datang ke tempatnya gitu kan masalah semuanya tapi yaitu tadi banyak orang tua yang tidak bisa membatasi anaknya khawatirnya kayak hanya karena perlebihan di HP jadi sakit kemudian biayanya kan lebih tinggi ya sakit itu tapi karena kan juga pakai kacamata kemudian apa sel otaknya gitu harusnya belum ini jadi sakit bukan itu aja jadi karena padahal ya kalau buku-buku sekarang sih banyak juga sih buku yang ada Departemen perlijikan juga yang buat anak-anak tuh bisa diunduh dengan gratis kemudian diletret asia itu juga bisa ditunduh dengan dari jatuh dengan bahasa pabukan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah juga ya programnya beberapa itu itu saya waktunya itu kan kadang-kadang terubah jani enggak enggak suka lebih suka main game baik gitu kemudian sukakan padahal harusnya cari permainan yang ada membacanya atau gimana gitu kan Iya dan nampaknya gini ya terus terang aja ya kita akan sering nonton Indonesia Idol ya Indonesia Idol Gotelens itu kalau satu daerah itu diwakili diwakili oleh seorang penyanyi itu yang ngantar ke Jakarta itu pejabat daerah itu mereka mau mengantar pejabat ke sana tetapi untuk hal-hal yang seperti ini siapa sih yang mau ya ya paling ke sana ya enggak usah ngantar ke Jakarta ya datang ke Taman Baca ini ya nonton aduh hebat ya bapak-bapak seperti ini ya gitu ya Oh kayaknya jalankan tempat bapak ini belum di paving saya bantu deh besok aku kayak gitu kan keren ya ini kan saya dipotret nggak apa-apa bentuk-bentuk iya iya jadi anu ya saya saya mungkin berharap ini mungkin diskusi ini terdengar satu saat beliau atau mau hadir yang yang entah itu dari eksekutif legislatif ya mau datang atau hadir sebagai tamu saya kalau saya yang undang mungkin gak gimana ya jadi ini kan ini menunjukkan konsen ya konsen yang tinggi dan ini akan membuatkan membuatkan kedekatan dengan para pemimpin mungkin gitu ya kita ngomong tidak hanya normatif Iya tapi realistis itu yang afektif gitu ya tapi kan begitu ya iya jadi saya sebenarnya itu tadi kalau nulis memang harus dimulai dari SD dan dari TK ya kita sudah jadi aja di nulis baru nulis kata-perkata ya tapi kan sebenarnya nulis keberapa satu SD ya kita dimulai walaupun SD arah tuh eh cara maksudnya sudah mulai nulis padahal kalau saya bilang SD itu ke TK itu saatnya bermain jangan dibukain dengan hal-hal yang hal-hal yang terlalu tinggi ya Nah kan kan kita beruntung di tahun lama SD itu jadi harusnya jadikan mereka main-main sebentar gitu kan jangan belajar empati emosi dan segala macamnya baru nanti di SD kelas 1 kalau saya ingat saya tuh bisa baca itu kelas 1 SD kelas masuk kelas masuk sebelum SD malam saya pasat baru bisa baca gitu kalau nulisnya memang dari kelas 3 SD ya zaman dulu karena kan kita memang textbooknya itu kan banyak nulisnya ya yang dulu ngajar guru SD itu kan nulis jadi kalau nggak mau kita harus menulis buku tulis karena buku pakai tuh mahalnya ampun-ampunan cuman dulu kalau sekarang ini kalau sekarang ini kalau saya lempar ke masa silam ya sekolah rakyat ya masih sekolah rakyat belum SD tuh itu membaca itu dinantikan karena gini buku itu disimpan di lemari judulnya ada itu di kampung itu bagus gitu kertasnya mewah katanya dibuat dari kain percaya jadi kalau buku-buku itu dari fiber yang dari apa namanya kayu bambu ini katanya dari gombal-gombal itu ya diambil selulus hanya dijadikan bukunya kuat itulah itu kalau sudah waktunya membaca satu itu seri berikutnya kita harus menunggu hari berikutnya begitu jadi dari itu bisa jadi cerita loh yang itu kan saya juga baru tahu kalau harus gitu ya kalau saya tahu dulu kan buku yang disimpan di sekolah kita di apa kalau mau punya sendiri berarti membeli atau yang buku yang kita pinjamkan itu ya di sampul belakang buku pelajaran itu karena di depan adik kelasmu akan menggunakan buku ini yang saya inget itu jadi Oh iya 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 atau kelihatan ini jadi kalau saya itu bukit eh kami kan kalau sekarang ini apa ya budaya menulis ya menulis latin ya menulis setelah latin ya kayak jamadu kan rapi-rapi ya tulisan orang-orang itu bersambung ya bersambung ya bersambung tapi kalau sekarang kan budaya nulis yang sepertinya tidak ada di Indonesia pada menutupkan dan nulis seperti itu itu kita itu karakter anak sabar jadi kan sabar dua ya dia tidak akan banyak membantah gitu loh tapi inakan sampai kelas tiga ya saya masih dapat tegak bersambung itu sampai kelas SD sementara di Jepang itu yang saya tahu sampai hari ini itu sampai kelas 5 SD masih menulis dengan tangan yaitu yang kita yang ketinggalan gitu akhirnya kita bilang apa ya orang nggak ngeliat tulisan anak-anak-anak sekarang tuh kayak cekan ayam iya betul aku tidak bisa dibaca kalimat yang kita tulis dulu kalimat yang kita tulis dulu untuk menulis halus ya kalau pelajaran itu namanya menulis halus ya itu kalimatnya sudah standar iya kalimatnya standar bunyinya begini das gundul dikepeti das gundul dikepeti diulang-ulang gitu atau ada 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 sopan santun juga disitu tetap teratur ya saya pergi ke pasar ibu pergi ke pasar misalnya kan itu jadi sudah belajar apa ya subjek predikat objek keterangan itu dari kecil kalau sekarang kan enggak gitu loh jadi orang itu belajar bahkan eh apa ya kita meriksa itu kan semua sudah terbiasa online ya padahal itu kan kita tahu kesalahan salah satu yang lagi ngoreksi bahasa Indonesia itu dulu dikasih tanda merah ini salah loh kelebihan titik ini kelebihan yang ini kelebihan apa gitu inget saya cerita cerita transkripsi desain tuh cuma kelihatan tuh apa sih Pak kok iya nggak jadi permasalahin gitu kan loh itu berubah nih koma itu gitu setiap kalimat harus ada titik itu kan hal-hal yang sederhana ya cuman kadang melewatkan itu ada online lah nggak nggak akan di pesawat aduh itu mah kerjaan ya tanda baca ini berubah arti menikmati-menikmati mati ya oke 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 nanti kita sambung lagi ini temen-temen sudah kita hanya menyediakan kopi pak nanti mungkin mungkin kita untuk ini menghubungkan program Mbak Ati itu dengan kliennya kan bisa kan nanti bisa ada proyek baru nanti atau hasil-hasil yang sudah itu kita bahas ini kan bisa juga itu kan banyak buku yang terbit nanti kita buat sesi ngobrol tentang buku itu iya makasih ya nanti kita bersambung lagi ya kapan-kapan biar bisa kewantan jember ulang sepet iya iya Insya Allah saya doakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai